Sidang cerai perdana Ria Ricis dan Tekurian digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan hari ini. Ricis maupun Tekurian sama-sama datang ke persidangan ditemani dengan pengacara masing-masing. Tekurian mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rumah tangganya. Ia juga membantah semua berita miring yang tersebar di dunia maya. Tekurian juga menegaskan bila dirinya tak akan membuka air Ricis. Bisaankan rumah tangga saya, dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak benar. Dan insya Allah kasih Allah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja untuk semuanya, agar semuanya baik-baik saja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Itu saja. Tadi sempat ada... Tadi sempat ikh istri-istri. Ya, pokoknya mau doanya saja agar ada kelancaran, ya namanya juga mediasi ya. Kita mencari ketik terang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk selidihnya saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Deddy. Deddy Rizal Armidi selaku kuasa hukum dari Tekurian juga menambahkan bila proses mediasi masih terus dilakukan. Masih berusaha, jadi luar biasa. Mediator yang memimpin ini luar biasa. Jadi masih berusaha. Kebetulan seorang ibu. Dan itu mungkin akan mengerti sekali bagaimana kondisinya rumah tangga yang baru dua, enam putih. Memang masalah panjang waktu pendek itu sangat relatif. Tapi dalam hal ini si Mediator terus berusaha. Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan yang tentunya itu sangat sulit. Tidak ada yang alot sebenarnya, tapi dari hati ke hati selalu saya sampaikan. Ria juga ditanya latar belakangnya. Rian pun juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan semua. Jadi mereka bertukar pikiran. Dan di ruang mediasi itu hanya mereka bertiga dengan Hakim Mediator. Kami, orang yang di luar, tetap di luar. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.